Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Bapak akan menyampaikan Protikum morfologi Daun dan batang Oke pertama adalah Daun Kelapa ya bisa dilihat Yang pertama adalah ini Basis folingnya atau pangkal daunnya ini Adalah membulat atau Lebih dikenal dengan rotundatus Kemudian ujung daunnya ini Adalah apex folingnya ini adalah Akuminatus atau Meruncing kemudian tepi daunnya Ini ya tepi daunnya atau Margo folingnya ini adalah Rata atau lebih dikenal dengan Integr kemudian Daging daunnya intervenumnya Daging daunnya ini adalah tipenya adalah Kaku ya Atau lebih dikenal dengan prekamentatus Kemudian pertulangan daunnya Pertulangan daunnya ini ya Atau lebih dikenal dengan nervatio Bentuknya adalah sejajar Atau lebih dikenal dengan rekinervis Kemudian permukaan daunnya ini adalah dikenal dengan licin atau levis Yang kedua adalah daun jagung atau zemes Yang pertama pangkal daunnya basis fillingnya ini ya Ini sama juga membulat atau lebih dikenal dengan rotundatus Kemudian ujung daunnya ini sangat runcing ya Meruncing maksudnya adalah akuminatus Kemudian tepi daunnya Margo folingnya ini adalah Rata atau lebih dikenal dengan integer Kemudian daging daunnya Daging daunnya ini seperti ini ya Apa namanya kaku Lebih dikenal dengan prekamentatus nih Ketika kaku bunyi dikrat ya Kemudian pertulangan daunnya ini ya Sejajar atau lebih dikenal dengan rekinervis Kemudian permukaan daunnya ini lebih ini ya Apa namanya Berbulu ya Atau pilosus Yang partik ketiga adalah Morfologi daun pada cemara kipas Yang pertama pangkal daun Ini adalah daun kecil-kecil ya Ini yang daunnya ini Pangkal daunnya atau basis fillingnya ini adalah Tumpul atau lebih dikenal dengan okusus Kemudian ujung daunnya ini ya Ujung daunnya ini dia lebih ke arah ini Apa namanya Rata atau trun kates ya Rata atau trun kates Kemudian tepi daunnya ini ya Tepi daunnya itu tidak rata Atau lebih dikenal dengan seratus Kemudian daging daunnya Intervenumnya ini adalah Dia berbentuk lunak ya Atau herbaceous Kemudian pertulangan daunnya Nervatio nya Dia lebih ke arah sejajar atau lurus Seperti nervis Kemudian selain itu permukaan daunnya Dia lebih ini apa namanya Licin atau lebih dikenal dengan lifis Terima kasih Tempat ini adalah daun ephorbia ya Bisa dilihat yang pertama Yang pertama adalah Pangkal daunnya atau basis fillingnya disini Ini lebih condong ke arah ini Apa namanya Tumpul atau optofus ya Kemudian ujung daunnya Ujung daunnya disini Dia lebih ke arah Membulas atau rotundatus Kemudian tepi daunnya ini adalah Rata atau lebih dikenal dengan Integer Kemudian daun Daging daunnya ini Lebih ke lunak Atau lebih dikenal dengan Herbaceous Kemudian pertulangan daunnya ini Ini lebih dikenal dengan Menyirip ya Atau dengan peninervis Kemudian permukaan daunnya ini adalah Lifis atau licin Pratikum yang kelima Ini adalah daun Redis color Nah yang pertama Pangkal daun basis fillingnya ini Ini dikenal dengan Membulat Atau lebih dikenal dengan Rotundatus Kemudian ujung daun Apex fillingnya ini adalah Crunching ya Acutus Kemudian tepi daunnya ini adalah Tidak rata Atau lebih dikenal dengan Seratus Kemudian daging daunnya Daging daunnya ini Lebih dikenal dengan Lunak atau Herbaceous Kemudian pertulangan daunnya disini Ini lebih ke arah Menyirip Atau lebih dikenal dengan Peninervis Kemudian permukaan daunnya Ini adalah Lifis Karena yang ke enam adalah Bambu Bambusa Pangkal daun Basis fillingnya disini adalah Membulat Atau lebih dikenal dengan Rotundatus Membulat ya Kemudian ujung daunnya disini Apex fillingnya ini adalah Acuminatus Atau merucing Kemudian tepi daunnya ini Margo fillingnya ini adalah Lebih dikenal dengan Rata atau Integr Kemudian daging daunnya Ini daging daunnya Intervenum ini Ini adalah Kaku Atau lebih dikenal dengan Pertamen tapus Ya ketika sudah mengering kapu Kemudian pertulangan daunnya Atau merucing daunnya ini Lebih dikenal dengan Sejajar Atau lurus Raki nervis Kemudian yang terakhir Permukaan daunnya Ini adalah Persisik Atau lebih dikenal dengan Lepides Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah Profitunya Morfologi batang Batang pertama adalah Batang kaktus Kemudian yang kedua adalah Paper battle Atau Sivir Kemudian yang ketiga adalah Tanamannya protein Atau pengeapung Lebih dikenal dengan Encing gondok Nah jenis batang Yang pertama Arat tubuh batang pada Kaktus Ini adalah Eracus Atau Arat tubuhnya adalah Keatas Kemudian Dilihat dari Ini Apa namanya Ini percabangan batang ya Yang saya ambil ya Ini adalah pipih ya Bentuk batangnya Atau lebih dikenal dengan Fladodia Kemudian Selain itu juga Ini Apa namanya Termasuk batang berair Atau lebih dikenal dengan Herbaceus Kemudian yang kedua Adalah Paper battle Nah paper battle disini Ini juga Arangnya itu adalah Merambat Atau lebih dikenal dengan Repens Kemudian yang kedua Ini adalah batangnya Batangnya ini Adalah Lebih dikenal dengan Kalmus ya Batangnya juga Apa namanya Lunak Ya Lunak Kemudian yang ketiga Percabangan batangnya Saya iris ya Ini membulat ya Ya Ini adalah membulat Atau lebih dikenal dengan Teres Seperti itu Kemudian yang ketiga Ini adalah tanaman dari Ejeng gondok Ejeng gondok disini Arang tumbuhnya juga Erektus ya Ke atas Seperti ini Ya bisa terlihat Kemudian Ini juga Batang basah Atau lebih dikenal dengan Herbaceus Kemudian selain itu juga Bentuk batangnya adalah Bulat Atau lebih dikenal dengan Teres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!